Deo Nijiu berujar, IF menimbun setidaknya 8 regulator tabung oksigen, 9 kotak masker KF94, dan sejumlah alat kesehatan lainnya. Aparat Polres Metro Tanggerang Kota menangkap seorang pengguna narkoba jenis sabu yang juga menimbun alat kesehatan dan obat-obatan terkait COVID-19 di Taman Sari, Jakarta Barat pada 22 Juli 2021. Ada pun kasus yang menjerat pelaku berinisial IF berusia 27 tahun itu diungkap oleh Kapolres Metro Tanggerang Kota, Kombes Deo Nijiu De Fatima di Mapolres Metro Tanggerang Kota, Kota Tanggerang pada Senin 26 Juli 2021. Deo Nijiu menjelaskan awalnya kepolisian mendapat informasi soal IF sebagai pemakai narkoba. Sekitar tanggal 15 Juli 2021, tim Satres Narkoba Polres Metro Tanggerang Kota memantau pergerakan IF di kediamannya. Pada 22 Juli 2021, polisi menggerebek rumahnya di Taman Sari. Saat itu polisi tak hanya menemukan paket narkoba jenis sabu, tetapi juga ratusan alat kesehatan dan obat-obatan terkait COVID-19. Deo Nijiu berujar, IF menimbun setidaknya 8 regulator tabung oksigen, 9 kotak masker KF94, dan sejumlah alat kesehatan lainnya. Selain menimbun alat kesehatan, IF juga menimbun ratusan obat. Alat-alat kesehatan dan obat itu dijual IF secara online, tetapi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar bahkan hampir 19 kali lipat dari harga normal. Selain itu, sebuah regulator tabung yang normalnya dijual seharga 400 ribu, oleh IF dijual seharga 1,5 juta rupiah. Kemudian satu box masker dijual seharga 210 ribu, padahal normalnya dijual dengan harga 100 ribu rupiah. Tak hanya itu, IF juga menjual tabung-tabung karbon dioksida yang dibuat menyerupai tabung oksigen. Deo Nijiu mengatakan, berdasarkan pemeriksaan, IF mengecat tabung karbon dioksida yang semula berwarna merah menjadi warna putih agar menyerupai tabung oksigen. Selain memasukkan tabung oksigen, IF juga menaikkan harga tabung oksigen palsu senilai 4,5 juta rupiah, padahal menurut Deo Nijiu harga satu tabung oksigen dipasarkan hanya sekitar 500 ribu rupiah. IF telah menjual alat kesehatan dan obat-obatan itu selama setahun terakhir dan meraup keuntungan sekitar 10 juta rupiah. Keuntungan tersebut digunakan oleh IF untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. IF kini dijerat dengan pasal 114 ayat 1 RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share! Terima kasih telah menonton!